Kalian tahan yang hitam, lalu kalian putar bagian yang besar di bawahnya Dia bisa warna-warni, ada warna putih, ada warna orange, ada warna biru, ada warna kuning Halo, makasih sudah mampir, balik lagi di channel aku, Anggrey Oktarin Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini aku bakal kasih tau Cara pemasangan ring light 26 cm Bermerek ring fill light Kayak gini, sebelum itu kalian harus like video ini dan subscribe channel ini Untuk selalu membantu aku membuat konten-konten yang lebih baru dan lebih bermanfaat Oke, langsung aja seperti yang aku bilang Yang aku pakai sekarang itu adalah ring light bermerek ring fill light Jadi dia itu ada 26 cm, besar diameter ring lightnya itu ya Dan juga ini tuh langsung dengan tripodnya dan juga penyangga HPnya Nah, ini adalah bagian box dari kardus biasa Terus di dalamnya itu ada ring lightnya, ring lightnya itu warna putih gitu kacanya Dan juga masih terbukus dengan plastik putih benih Nah, selain itu ada juga dikasih box besar kayak gini Panjang, main panjang Ini adalah tempat tripodnya Nah, di dalam tempat tripodnya itu ada tripod yang panjang Dan juga ada alat-alat kayak penyangganya kayak gitu Nah, alat atau penyangga yang pertama itu penyangga leher ring lightnya Yang di bagian bawah ring lightnya Dan juga ada di atas, ada kaitan untuk HPnya Kayak tiang untuk HPnya Dan juga ada tempat untuk HP kalian disimpan kayak gitu Kayak capitan untuk HP kalian Dan terakhir itu ada tripodnya yang panjang Yang ada di dalam sini tadi Nah, caranya mudah Nah, pertama aku itu ambil lampunya Yang warna putih itu ambil lampunya Terus lihat di bagian bawah lampunya Kan ada kayak bolongan kayak gitu kan Kayak tempat bautnya gitu Nah, kalian ambil yang untuk bagian lehernya Kayak tuas bagian lehernya itu kalian ambil yang itu Kalian tahan yang hitam Lalu kalian putar bagian yang besar di bawahnya Sampai kencang sekali Nah, terus kalau udah terpasang dengan baik Kalian lanjut di bagian dalam ring light tersebut Nah, disitu juga ada lubang juga Kayak ada lubang gitu Kalian masukin yang panjang Yang elastis gitu Yang kayak tuas itu Kalian putar juga itu Sampai kencang Nah, kalau udah kencang Kalian masukin penyangga HPnya Atau kayak capitan HPnya itu Sama kalian tekan Bagian bawahnya itu kayak gini Kalian tekan Sampai masuk full ya Sampai tertutupi Posisinya kayak gini Nah, terus kalian putar bagian bawahnya itu kan ada Kalian putar yang itu Oke Jangan sampai ring light kalian terlalu longgar Karena itu beresiko HP kalian bakal mudah jatuh dari penyangga ring light tersebut Nah, kalau sudah kalian Lihat bagian leher ring lightnya tadi Ambil tripodnya Yang bagian atasnya yang tajam Kalian putar Kalian pasang dengan baik Sampai kencang juga Nah, di setiap bagian tripodnya ini tuh ada kayak tuas-tuas penyangganya gitu Dan sesuai sama bagian-bagiannya Misalnya kalau kalian mau yang paling bawah Bisa digeser Kalian bisa putar yang itu Kalau bagian tengah Putar yang bagian tengah Kalau yang nomor 2 Kalian putar yang nomor 2 Dan juga bagian atasnya Tempat HPnya itu Tempat HP kalian itu Kalian bisa putar-putar Mau dia Mau vertikal Diagonal Atau hadap kiri-kanan Atau pas di tengah Itu semua tergantung dari konten kalian Maunya kayak gimana Tergantung dari perspektif kalian bagaimana Dan juga ada kabel Kabelnya ini itu Mengoperasikan Si ring lightnya tersebut Ada tombol Di kabelnya itu Ada tombol Merah Ada min Ada switch Atau ubah Ada plus Dan untuk Menghidupkan ring lightnya Kalian bisa pinjam Kepala chargeran kalian itu Kalian lepas dulu charger Kabelnya Kalian masukin yang Kabel yang untuk ring lightnya Nah kalau kabel untuk ring lightnya udah Kalian coba hidupin yang merah dulu Untuk powernya Oke kalau udah Kalian pencet itu Dia bakal hidup Dan ada warnanya juga Dia bisa warna-warni Ada warna putih Ada warna orange Ada warna biru Ada warna kuning Dan sebagainya Dan kalian bisa atur kecerahannya Ada min dan plusnya Kayak gitu Nah gimana mudah banget kan Untuk cara Memasang ring light Yang baik benar Namun tetap simple Dan juga cara mengoperasikannya Juga mudah Sekian dulu video dari aku Kalau kalian mau aku Untuk nge-review Atau Tips Untuk Memasang Atau meraktif barang-barang Allshop Kalian boleh Comment di Comment box Jangan lupa untuk Like, comment, share Dan subscribe channel ini Untuk selalu membantu aku Membuat konten-konten Yang lebih baru Dan lebih bermanfaat Bye